Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Atia Karimah dari program studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang Psikologi Strukturalisme dengan tokoh Franz Brentano. Franz Clemens Honoratus Hermann Joseph Brentano, atau yang biasa dikenal dengan Franz Brentano, lahir pada 16 Januari 1838 dan wafat pada 17 Maret 1917. Ia adalah seorang filsuf, psikolog, serta pendeta. Ia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman-Italia yang sangat religius. Ia belajar matematika, puisi, filsafat, dan teologi di Muneh, Wolfsburg, dan Berlin. Ia juga belajar Aristoteles bersama Trendelenburg di Berlin dan membaca komtes serta para empirisis Inggris, terutama John Stuart Mill, yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Prinsip utama Brentano, salah satunya adalah, filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Sudut pandang ini jelas tercermin dalam pendekatan empirisnya terhadap psikologi. Penggunaan kata empiris oleh Brentano menyimpang secara substansial dari apa yang telah menjadi makna standarnya dalam psikologi saat ini. Dia menekankan bahwa semua pengetahuan kita harus didasarkan pada pengalaman langsung. Dia tidak berpendapat bagaimanapun bahwa pengalaman ini perlu dibuat dari sudut pandang orang ketiga. Dan dengan demikian menentang apa yang telah menjadi standar ilmu empiris saat ini. Ia membedakan antara genetika dan empiris atau sebagaimana ia kemudian menyebutkan psikologi deskriptif, yakni suatu perbedaan yang paling eksplisit digambarkan dalam bukunya yang berjudul Psikologi Deskriptif. Ia mengusulkan kriteria untuk membedakan mental dari fenomena fisik. Pertama, fenomena mental adalah objek eksklusif persepsi batin. Yang kedua, mereka selalu muncul sebagai satu kesatuan. Lalu, yang ketiga, mereka selalu diarahkan dengan sengaja menuju suatu objek. Sehingga semua fenomena mental memiliki kesamaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.